Halo teman-teman, semuanya sama gue Ahmad lagi disini di channel Rukiahmat Di video kali ini, gue bakalan kasih tutorial cara pasang add-on ke Minecraft 1.18 Oke, jadi banyak banget dari kalian semua yang masih bingung buat masang add-on atau mode yang punya 2 file Contohnya kayak gini guys, ada BP untuk Behavior Pack, ada RP untuk Research Pack RP-nya bukan rupiah ya guys ya Nah, pasti kalian bingung harus download yang mana atau cara pasangnya Ya, sebenarnya gue gak tau rincian dari perbedaan dari Behavior dan Research Pack ini Tapi yang pastinya gue tau cara pasangnya Oke, tanpa basa-basi, mending kita langsung lanjut aja ke videonya Oke, langkah pertama kalian itu harus download dua-duanya guys Karena untuk mengaktifkan add-on atau mode yang punya 2 file itu Kalian harus pasang dua-duanya guys ya Nah, disini juga kalian membutuhkan aplikasi Zarchiver Buat kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download aja langsung di Playstore ya guys ya Oke, langkah kedua adalah menuju aplikasi Zarchiver-nya Let's go! Oke guys, ini adalah tampilan landscape dari aplikasi Zarchiver Di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah Kalian cari folder yang namanya Download Nah, ini guys ya Kalian pencet Nah, di folder ini kalian tinggal cari file add-on yang baru aja kalian download di Google ya guys ya Di sini sebagai contoh, gue ngedownload add-on yang namanya True Backpack Seperti yang kalian lihat, di sini ada dua filenya Ada True Backpack BP Ada True Backpack RP Keduanya dalam bentuk file zip ya Di sini biar gue gampang kasih tutornya, gue mau pindahin kedua file ini ke dalam folder kosong ya Cara bikin folder baru itu kalian tinggal pencet yang icon plus ini Nah, terus kalian pencet yang sebelah sini guys ya Nah, new folder aja yang namanya ya guys ya Kalian pencet OK Di sini, apa namanya bebas ya guys ya Di sini gue gak bakal kasih nama aja Namanya itu new folder aja ya Folder baru artinya Gue bakal pencet OK Nah, habis itu Kalian tinggal apa Pindahin kedua file ini ke dalam folder baru yang baru aja dibikin tadi ya guys ya Nah, di sini kalian tinggal pencet yang checklist 2 ini Habis itu kalian pencet yang ini guys Yang satu, dua Yang ini ya guys ya Yang file yang di download Nah, di sini kalian tinggal tekan yang warna hijau-hijau di sini Nah, kalian potong Terus cari yang new folder tadi guys Nah, ini dia Kalian pencet Nah, habis itu Kalian tinggal pencet yang icon papan ini guys Nah, udah dipindahin ya Di sini gue mau ngurusin yang true backpack BP dulu ya guys ya Yang RP itu nanti aja Nah, di sini kita ekstrak dulu file zipnya Kalian pencet Nah, habis itu kalian pencet yang ekstrak ke archive name Nah, kalian tunggu Nah, guys udah jadi ya Kalian pencet yang ini Oke, pencet lagi Sampai ada file yang banyak kayak gini ya guys ya Ini filenya banyak banget ya Di sini kita Apa Jadiin file zip lagi Caranya kalian tinggal pencet Yang checklist 2 lagi ya guys ya Kalian pencet yang checklist 2 lagi Nah, terus kalian pencet yang pilih semua Oke, ini udah kepilih semua ya guys otomatis Di sini kalian tinggal tekan yang warna-warna hijau ini ya guys ya Oke, kalian compress Oke, nah Di sini kalian tinggal pencet yang ininya harus zip ya guys Format archive-nya zip Nih yang ini guys, pilih yang zip ya Oke, kalian tinggal pencet OK Nah, di sini ada lagi ya guys Kayak tadi, cuma ini agak beda Nah, di sini kalian tinggal tekan file-nya Tuh, kalian tinggal pencet ubah nama Kita ganti namanya ya Nah, di sini zip-nya aja guys yang diganti ya Ini kan namanya truebackpackbp.zip Kita jadiin truebackpackbp.mcpack Nah, kayak gini ya guys Nggak boleh beda Jadi, kalau harus nama filenya dulu Akhirannya itu harus titik mcpack gitu ya guys Kalian pencet selesai Oke Nah, namanya udah diganti Di sini kalian tinggal pencet filenya Nah, di sini kalian pencet yang tanda panah di sebelah sini Nah, otomatis kalian akan dibawa ke game minecraft-nya Kayak gitu ya guys ya Oke, import started Nah, successfully imported truebackbp-nya berhasil di-import ya guys ya Nah, sekarang yang RP itu sama aja ya guys ya Caranya itu sama Kita balik lagi ke Zarchiver-nya Nah, di sini juga caranya disamain aja ya guys sama yang BP Kalian pencet Terus kalian ekstra ke archive name Oke Tunggu dulu Nah, tuh guys Bedain ya BP sama RP Ini pencet yang ini Pencet lagi Sampai ada file yang banyak gini ya Kalian pencet checklist 2 Terus checklist 2 lagi Yang pilih semua Terus kalian tekan yang ijo-ijo ini Nah, kalian compress lagi jadi file zip Nggak boleh yang lain ya guys ya Oke Habis itu kita ganti namanya Ubah nama Jadi MCPack lagi Truebackpackrp.mcpack Nah, gini ya guys ya Selesai Oke, dan kita pencet lagi Dan terus pencet yang tanda panah juga ya guys ya Yang ke-tadi Nah, sama kayak tadi juga Kita diarahkan ke game minecraft-nya langsung Oke Impulse started lagi Dan apakah sukses? Yap Successfully imported Truebackpackrp Berarti berhasil juga ya guys Yang RP-nya Nah, disini gue bakal Kasih contoh lagi Nah, ini belum selesai ya guys ya Disini gue bakal Apa? Bikin dunia baru Create new Oke, lagi Ini ya Kita bikin dunia baru ya guys ya Disini gak usah dikasih nama Ini kita kreatifin aja Terus Ini bebas lah ya Nah Disini nih guys nih Nah Di yang eksperimen Bagian eksperimen Yang Ini kalian harus diaktifin Yang vanilla eksperimennya Activate eksperimen Nah Ada holiday creator features Aktifin Ada additional modding capabilities Aktifin Ada upcoming creator features Kalian aktifin Nah Yang empat ini harus diaktifin ya Kalau misalnya kan Kalian pengen pasang mode Atau add-on Nah Di sebelah sini kalian scroll ke bawah Nah ya Ada research pack Sama behavior pack Disini kita pasang yang RP dulu ya guys ya Yang research pack Pencet yang ini Terus yang my packs Nah Ini guys Yang true backpack tadi ya Pencet Activate Nah Terus yang ke Behavior pack Nah Pencet my packs Ada true backpack BP Tuh guys Ini bedanya ya guys ya Tuh Yang RP gak ada disini Soalnya yang RP itu ada disini guys Yang BP ada disini Kita pasang lagi Kita harus pasang dua-duanya ya guys Biar add-onnya bisa bekerja dengan baik Oke disini gue bakal langsung mulai aja Oke disini gue udah masuk wordnya ya Disini gue bakal cek Apakah berhasil atau tidak Nah disini kita cari backpacknya coy Atau tas ya Dan oh ini dia Ini dia Widi Ada apa lagi Kalau gak salah ada ininya guys Ada yang remove backpacknya Nah Widi berhasil ya guys ya Yaitulah tutorial cara pasang add-on ke Minecraft 1.18 Semoga membantu Dan sampai jumpa lagi di next video Bye-bye Bye-bye